Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sekalian saya sangat berbahagia karena acara kita ini dimulai di hari Jumat orang bilang Jumat berkah kalau sekarang definisi Jumat berkah itu sedikit ada tambahan ada nasi kotaknya jadi kalau saya Jumatan ada Jumat berkah itu pulang-pulang itu ada nasi kotak padahal barakah itu artinya ziyadatul khir bertambah nilai kebaikannya bertambah value manfaatnya jadi ada pendidikan evaluasi dalam setiap pekan diharapkan insan beriman itu bisa mengevaluasi dirinya sehingga ketika sampai di hari Jumat dia sudah bisa mengevaluasi kegiatan sepekan ke belakang untuk menghasilkan nilai-nilai manfaat yang ia bawa dan ditingkatkan ke pekan selanjutnya ini Jumat dulu gak ada bu pak nama hari ya baru ada itu nanti dalam era perpindahan nabi yang disebut dengan hijrah dari Mekah ke bukan Madinah ini ada informasi yang sedikit keliru jadi nabi itu tidak pernah hijrah dari Mekah ke Madinah oh khabasa kejauhan pak baiknya itu korupsi informasi sedikit pasti tipikur lah itu ya baik nabi hijrahnya itu dari Mekah ke Yathrib dari Mekah ke Yathrib karena Madinah belum ada Yathrib itu itu termasuk anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yakni kakek moyang Nabi Muhammad s.a.w. sekitar di 49 generasi Muhammad s.a.w. bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay bin Murrah bin Kilab bin Ka' bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Mokawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakshad bin Sam bin Nuh coba diulangi nanti setelah peristiwa banjir besar itu kapalnya mendarat maka selesai itu menyebar keturunannya salah satunya itu nanti dari generasi itu ada yang bernama Yathrib Yathrib ini nanti mengarah ke satu arah satu tempat yang tempat itu masih kosong dan tabiatnya memang ketika ada orang pertama datang maka dinamailah tempat itu dengan nama orang yang pertama kali hadir di situ maka Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib baik dalam periode hijrah ini di pertengahannya turunlah sorah yang ke-62 asal aktivitas orang-orang Arab saat Nabi bertugas di Mekah khususnya itu tidak ada isu integritas Pak tidak ada isu integritas dalam fase Nabi berdakwah di Mekah karena memang semuanya kriminal jadi terakumulasi semua jadi sudah melampaui batas-batas tingkat profesionalitas dalam dunia kriminal sehingga semua tindakan kejahatan itu hatam semua bentuknya misal yang mabuk saja itu pemabuk yang paling pemula prematur lima kali mabuknya dalam sehari pemabuk amatiran zaman jahiliah itu itu lima kali dalam sehari zina itu semua jenis macam zina hatam jadi semua jenis macam tindakan kriminalitas itu terjadi di dalamnya itu fase Mekah karena itulah kemudian kalau pelakunya disebut jahil kemudian keadaannya disebut dengan jahlun kalau disatukan jadi jahiliah jadi baik karakter dan orangnya itu memang sangat tidak ideal kegiatan mereka itu umumnya ada empat kegiatan satu berdagang dikenal dengan tujar jama' dari tajir ya jadi tajir itu asalnya pedagang mabuk ya dan rata-rata kalau dagang kaya kalau karena itu ketika disebut dia tajir sebetulnya konteksnya dia pedagang kemudian yang kedua itu ada syair seniman yang ketiga ada kahindukun yang keempat sahir ya tukang sihir ini mereka beraktifitas dalam lima hari sepekan untuk nanti berkumpul di puncaknya hari pertama disebut dengan ahad hari kedua disebut dengan isnin diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi senin hari ketiga dinamakan dengan thulatha diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi selasa hari keempat al-arbi'ah diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi rabu hari kelima kamis diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hari kamis nah jadi dari ahad sampai kamis itu mereka beraktifitas menyebar untuk mencari bekal jadi yang dagang berdagang cari keuntungan yang seniman nanti turun naik bukit ke lembah cari inspirasi cari lirik itu diabadikan nanti di Quran surah ke 26 khususnya di ayat 24 sampai 227 dengan nama suratnya surat para seniman as-syuara kemudian yang dukun juga itu mengetak-netik jimat dalam 5 hari yang tukang sihir itu juga mengetak-netik mantra dalam 5 hari nanti pertemuan puncaknya bertemulah mereka di pusat-pusat hiburan disebut dengan aswak jadi ada dan yang paling prestisius tempatnya di Jabal Qubes yang sekarang bukit di depan kabah yang diatasnya dibangun istana itu namanya Jabal Qubes dan itu adalah bukit super yang setiap naik ke atasnya dia menunjukkan punya kuasa itu sebabnya nanti nabi Muhammad s.a.w. setelah peristiwa isra mi'raj itu deklarasi isra mi'raj diumumkan diatas Jabal Qubes untuk menunjukkan ada perubahan arah dalam berkehidupan diatas mereka berkumpul saya berharap yang belum haji atau umrah insyaallah bisa disegerakkan bisa lihat nanti nah itu tidak cukup dengan amin nabung siapkan jadi mereka kumpul diatas hari ke-6 bu itu diberi nama dengan saya sedikit jedakan supaya mudah dipahami artikulasinya diberi nama dengan nama Yaumul Arubah Yaumul Arubah hari kebanggaan hari berpesta hari menunjukkan identitas sebagai orang Arab yang sukses Yaumul Arubah maka disitu akan dihitung yang dagang selama sepekan kekayaannya akan dihitung saling pamer kan dulu tidak ada update status di media sosial dan itu real langsung dihitung nanti siapa yang paling banyak hartanya dia akan diangkat menjadi hartawan yang berpengaruh dan dia nanti punya satu suara untuk memberi keputusan masuk dalam golongan hukama hakim pemberi keputusan jadi kalau bapak ibu nanti omrah ini saya sedikit gambarkan ya ilustrasi visualnya sehingga nanti mudah untuk dicernak oleh kita kalau sampai ke sana beruntungnya dalam islam itu bukan hanya narasi dan dokumentasi nasnya ada tapi sampai spot sejarahnya pun itu bisa terlacak sampai sekarang ini menunjukkan validitas yang sangat otentik untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita anut itu benar jadi dalilnya ada bisa dilacak sampai ke orangnya kemudian bukti sejarahnya masih ditunjukkan dengan tempat-tempatnya yang masih eksis maaf di belakang kelihatan ini luar biasa saya belum tulis sudah kelihatan ini berkah ini pak jangan-jangan belakang wali semua intusinya tinggi jadi kalau saya ilustrasikan ini Hotel Hilton Hilton yang lama yang batak merah disini ada jalan belakang kemudian nanti disini Grand Zamzam yang ada jam besar itu saya sering candakan dengan jam gadang Arab ini ada jam besar disini ada Hotel Sofwa ini jalan ke belakang ke Mahbas Jin disini ada bukit nah disini ada istananya yang ini di Hotel Hilton yang lama ini singkatnya saja ini lokasinya tempat Abu Bakar Asidik kediamannya disini kalau Bapak Ibu naik kesini kemudian pakai eskalator naik tangga sedikit belok kanan ada musola nah disitulah tempatnya Abu Bakar Asidik berkediaman dulu di depan sini ini kurang lebih seginilah jaraknya ini ada kipas angin toilet tempat wudu disini satu lagi nah kipas angin yang kedua ini Parlemen Kores disini di orang-orang yang punya pengaruh tadi yang hartanya paling banyak dan sebagainya disitu kita temukan Abu Lahab Abu Jahal dan Abu-Abu yang lainnya nah itu berkumpulnya disini termasuk mengambil keputusan strategis untuk mengeluarkan sistem hukum yang berlaku di masyarakat Jahiliya di Kores tempatnya disini nah kemudian di lokasi ini yang disebut Jabal Kubis ini kalau kita tarik garis lurus kesini ini pintu satu King Abdul Aziz masuk ke dalam kemudian kalau belok kesini disini kita temukan post security ini pintu nomor 26 gate Ismail ini CCTV-nya warna putih ngadep kesini ini jaga sampai ke ujung ini kurang lebih ada 35 kipas angin saya sudah hitung pak kalau nambah berarti ada yang baru masuk ke ini ada pintu 27 gate Nabi kemudian gate Ali disini babu salam kesini kurang lebih tarik garis lurus sekitar 150 meter ini tempat Nabi dilahirkan sebelah sini yang tadi saya katakan ini Jabal Kubis persis nanti di bawahnya lembahnya disitulah ada kabah disini setiap hari yang ke enam Yaumul Arubah ada hari kebanggaan hari pestafora ya kemudian disini adalah hari untuk menampilkan dan berbangga diri siapa yang paling hebat maka seniman juga akan mengumpulkan lirik-lirik terbaik yang diolah selama sepekan ke belakang nanti yang paling bagus diurutkan jadi tujuh urutan pertama yang paling hebat ditetapkan jadi pangeran pujangga namanya Amirus Suara ya nanti tujuh itu akan dituliskan dengan tinta emas ditempelkan di dinding kabah nanti di era Islam itu yang kelak diganti dengan kain kiswah yang isinya berubah dari sastra dari siir menjadi ulisan ayat-ayat Al-Quran itu asalnya kemudian juga yang dukun sama yang tukang sihir sama jadi mereka pamer pamer demonstrasi nanti yang paling hebat jimatnya itu yang punya pengaruh itu berlangsung terus dalam perputaran konteks kehidupan masyarakat jahiliah sampai tibalah ketika mulai ada orang-orang yang beriman dan bidakwah selama 10 tahun di Mekah langsung dan 3 tahun 6 bulannya itu private jadi 13 tahun kurang lebih kalau disatukan itu menghasilkan orang-orang yang tidak banyak tapi ini poinnya tapi mereka punya integritas dan punya prioritas aktivitas yang terukur walaupun hanya 40 orang dan akan dilacak dalam sejarah 40 ini kalau satu kaki mereka berpijak dimanapun itu bisa merubah keadaan tempatnya mensibgoh tempatnya bukan hanya menjadi muslim dan damai tapi bisa memajukan dan membangun peradaban di setiap tempat yang dia pijak nanti saya cerita belakangan ketika sudah tersusun 40 ini dan sebagian juga sudah ada yang masuk islam di yasrib itu maka turun perintah untuk berhijrah di tengah-tengah perjalanan hijrah itulah turun surah 62 ayat ke-9 yang merubah gerbang pemikiran orang islam dan karakter kehidupannya dari yaumul arubah menjadi nama yang baru disebut dengan jum'ah jadi ini asal mulanya hari jum'at itu sebetulnya nama bukan sekedar nama hari tapi nama islami yang membawa pesan perubahan dalam konteks berkehidupan turunlah quran surah ke-62 ayat 9 khususnya sampai dengan 11 sejak saat itu Allah merubah cara pandang orang yang beriman untuk membedakan dengan visi hidup orang-orang jahiliyah maka dibuka dengan kata ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran ini digramatikal bahasa Arab huruf berfungsi memanggil dengan semua jarak yang berbeda jarak dekat menengah dan jauh pakaian jadi kalau bapak ibu sedang di Mekah atau di Madinah tersesat kemudian bingung mau cari siapa panggil dengan satu huruf ya itu nengok semua itu ya cara cepat ayuhah disebutkan 150 kali dalam Al-Quran ayuhnya berfungsi menguatkan haknya berfungsi mengingatkan al-ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran memanggil semua kalangan tanpa batas tanpa skap profesi apapun gender apapun semua tercakup di dalamnya perhatikan kalimatnya dengan keindahan yang tampak luar biasa yang pertama Allah lakukan itu merubah namanya dari Arubah menjadi Jumah kalau engkau sudah beriman imanmu akan merubah cara hidupmu sehingga menjadikan engkau itu lebih visioner dan beda dengan kegiatan jahiliah kalau orang jahiliah itu hidupnya dalam sepekan dia cuma berangkat gelap pulang gelap beraktivitas cari sesuatu sudah dapat dia ambil liburan hanya untuk pamer untuk foya-foya untuk bangga-bangga itu jahiliah kalian yang sudah beriman itu mesti berbeda kata Allah maka yang dilakukan bukan Arubah tapi Jum'ah Jum'ah itu dari kata Al-Jam'u artinya kumpul dua saling mengenal diantara yang kumpul tiga saling mengisi dan membantu diantara yang kumpul itu jadi spirit Jum'at itu bukan sekedar datang duduk dengarkan khutbah kadang-kadang mengantuk lantas sebagian tertidur lalu sholat dua rakat dan pulang itu bukan Jum'at dan Allah tidak menginginkan kumpul-kumpul kata Allah itu kalaupun kalian mesti berkumpul kumpulnya satu mesti menyatukan diantara yang kumpul jangan pernah terjadi orang datang gak kenal siapa yang duduk setelah itu saling mengisi saling share jadi tidak pernah terjadi Jum'at di era Nabi kecuali Jum'at itu menjadi Jum'at solusi jadi yang haus datang ke Jum'at dia pulang hilang dahalganya yang lapar datang Jum'at dia pulang kemudian hilang laparnya yang hebat semua persoalan yang dia bawa ke dalam masjid ketika Jum'at itu tuntas persoalannya jadi kalau hari ini kita buka seminar kita tausiah kita pengajian kita di hari Jum'at maka ini menjadi sebuah gerbang perubahan yang hebat yang menandakan bahwa Bapak dan Ibu para hakim itu bukan sekedar datang untuk duduk untuk kumpul kalau seperti itu jahiliah sudah duluan tapi disini kita harapkan punya database yang saling mengikat dan menyatukan kenal siapa yang duduk di sampingnya sehingga nanti ke depan bisa saling mengisi untuk memudahkan tugas-tugas yang dibawa dalam berkehidupan itulah asal mula Jum'at dengan spirit dan kedalaman maknanya nah sekarang baru kita masuk ke mukaddimah yang kedua kita belum mulai ini masih masih mukaddimah baik kita kan belum masuk ke integritas sampai lah di Yathrib oke saya ingin konstruksikan dulu bagaimana secara antropologis kondisi Yathrib itu dari segmentasi masyarakat yang sangat heterogen jadi Bapak Ibu sekalian ketika Yathrib itu datang ke situ kemudian membangun koloni di situ mulai berkomunitas datang sebagian juga yang Arab dari Yemen di awal-awal bahkan sebelum Nabi Isa lahir awal-awal sekali itu Arab Kohpan rata-rata dari Yemen jadi maaf setelah terjadi banjir besar ya periode setelah Nabi Sulaiman itu kan Ratu Sabah ada banjir besar saya lola Aram maka sebagian kemudian bermigrasi ke wilayah Yathrib kumpul di situ ada dua suku besar namanya Aus dan Khazraj baik nanti dua tahun sebelum Masehi ya Romawi itu menaklukkan wilayah Syam Syam itu sekarang empat negara jadi dari Palestina Libanon Syiria satu lagi Jordania plus Afrika Afrika Utara plus Mesir itu dua ke satu tahun sebelum Masehi Nabi Isa lahir saat 70 Masehi 70 tahun 70 itu Masehi orang-orang Yahudi yang ada di wilayah itu itu mulai merasakan ketidaknyamanan dengan Romawi sehingga berusaha untuk memberontak yang di Afrika Utara pada masa Titus memberontak kemudian gagal terusir nah tahun 135 Masehi saat masa pemerintahan Kaisar Hedrian itu memberontak juga sebagian gagal terusir dan diburu yang terusir dan diburu ini mereka berlari datanglah ke Yathrib jadi ini asal mulanya Yahudi hadir di Yathrib nanti kita akan tahu bagaimana ayat-ayat tentang integritas dan prioritas itu lahir dalam suasana itu jadi saya hadirkan suasananya dulu datanglah kemudian ke Yathrib dengan harapan satu sebetulnya ada motif spiritual juga karena di Taurat dan Injil itu ada berita akan lahir Nabi terakhir Nabi hebat punya integritas tinggi ciri-cirinya luar biasa sifat toleransinya begitu dalam dan mampu menyatukan dan memimpin dunia itu viral di Taurat dan Injil yang kolak didokumentasikan juga di surah yang ketujuh di ayat 157 di surat Al-Araf paham? tidak saya terjemahkan dokumentasi tentang nama Muhammad itu sudah terdokumentasikan dalam Taurat dan Injil sudah viral di kalangan mereka sehingga mereka pun bermigrasi untuk menunggu Nabi itu jadi mereka datang ke Yathrib itulah awal mula terjadi Yahudi berbondong-bondong ke sana sehingga yang tinggal di situ matrakatnya heterogen Nasrani ada ingat Nabi itu periode sebelum hijrah di tempat Yathrib itu sudah ada Nasrani ada Yahudinya kemudian juga ada yang tidak beragamanya animismenya juga ada jadi keyakinan itu sangat heterogen oke saya nyambung dengan cepat dalam situasi itu keadaan di Madinah setelah bercampur ini Yaman sukses berdagang pasarnya stabil ketika datang Yahudi geneologi yang dulunya kembali muncul rasa rasialnya tinggi itu muncul kembali sehingga ingin menguasai sektor ekonomi sektor politik plus juga sektor militer jadi mereka sudah membuat kemudian sisi militernya dengan 700 pasukan di setiap suku ada 3 suku besar saya cepat di dalam Madinah namanya Kainuka di perbatasan ke belakang ada namanya Bani Nadir kemudian ada juga 20 suku kecil tambahan masing-masing suku itu itu punya 700 tentara dari sisi ekonomi mereka mencoba menguasai pasar singkatnya dipecah Aus dan Khadrat pasar dikuasai sehingga terjadilah monopoli pasar jadi ketika Nabi akan hijrah ke Yafrib setelah eranya beliau tiba itu dibuka dengan surah Al-Jumu'ah satu suasana Yafrib itu sangat tidak ideal pedagangnya banyak kemudian konflik sosialnya juga tinggi mohon maaf integritasnya sangat bermasalah moralnya bermasalah dan semua kegiatan dimonopoli oleh orang-orang Yahudi pada masa itu di situasi itulah kemudian Nabi datang ke Madinah dan menghadapi berbagai kompleksitas yang ada apa kaitan dengan pembahasan kita saat ini Bapak Ibu saat awal datang itu di pertengahan turun surah Al-Jumu'ah pembuka kita sekarang setelah masuk ke dalamnya dihadapkan dengan heterokumentasi yang tadi kita dapati ternyata di antara satu persoalan yang langsung saja terkait dengan pembahasan kita Nabi menyatukan dulu seluruh akar konflik ini dipecah dimitigasi oleh beliau ini mungkin ke depan kalau menangani perkara metode Nabi ini bisa penting sekali untuk bisa kita serap yang beliau lakukan adalah memitigasi persoalan sebelum beliau bertugas ini apa nih problem utamanya oh ini konflik sosial Aus dan Hadrat tidak selesai seakan Nabi ingin dilibatkan masuk ke dalam faksi perpentangan itu maka yang Nabi lakukan satu mempersaudarakan dulu semua elemen yang ada di Madinah itu orang Islam muhajirin ansur di persatukan Aus dan Hadrat di persatukan sehingga ketika mereka disampaikan dengan satu narasi kita ini kan tinggal di satu tempat ingin tempatnya mamut tempatnya sejahtera bagaimana mungkin kalau kita menginginkan kesejahteraan menginginkan kemamuran tapi kita bertengkar terus alih-alih kita mendapatkan apa yang diharapkan maka yang tercapai dan terjadi selalu ketidakstabilan dalam berkehidupan maka singkatnya mereka semua sepakat untuk bersatu damai dibikinlah apa yang disebut dengan pianggam Madinah maka disitu pasar stabil lagi konflik sosial hilang selesai keseluruhannya dan Nabi diangkat sebagai pemimpin tertinggi problem mulai muncul saat diangkat menjadi pemimpin tertinggi itu beliau mesti menyusun kebijakan-kebijakan dari ini dia unsur masyarakat yang berbeda-beda heterogen di dalamnya ada Yahudi ada Nasrani ada pagan lokal ada animisme plus juga muslim pelan-pelan apa yang disepakati dari sisi hukum Nabi angkat dari setiap golongan ini hakim-hakim memutus perkara di kalangan komunitasnya sendiri supaya berkeadilan disusun berdasarkan kesepakatan bersama jadi kalau ada kasus di kalangan Nasrani hukumnya pakai Nasrani di kalangan Yahudi hukumnya pakai Yahudi di kalangan muslim hukumnya pakai hukum Islam jadi itu hukum kesepakatan bersama yang diikat dengan satu ikatan yang padu maka terjadilah proses-proses itu sampai akhirnya awal-awal tenang damai sehingga berubah kota itu yang tadinya tertinggal secara ekonomi konfliknya banyak menjadi suasana kota yang mencerahkan mendamaikan menenteramkan karena punya value tadi value yang tadi saya terangkan di awal itu diterapkan dalam kehidupan sehingga menjadi suasana kota yang mencerahkan kota yang mencerahkan dalam bahasa Arab singkatnya dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawarah jadi kedatangan Nabi Muhammad ke Yasrib itu merubah suasana yang tadinya terbelakang konflik sosial tinggi ekonomi tertinggal menjadi suasana kota yang menginspirasi dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawarah kaitan dengan diskusi kita dalam proses perjalanannya ditunjuk hakim-hakim yang menangani perkara ini ternyata tantangannya tidak mudah karena menemukan apa yang sebelumnya tidak terjadi di fase Mekah di Mekah tidak ada Yahudi Pak Nasrani juga tidak aktif karena cuma ada satu tokoh yang dia hanya menyalin kitab Injil saja yang namanya Warokoh bin Naufal itu pamannya Syedah Khadijah itu cuma nyalin saja tidak ada gerakan misi saat di Mekah tapi di Madinah aktivitasnya sudah kuat Nasrani kuat Yahudi apalagi yang lain juga sama ternyata ada kebiasaan kebiasaan dalam dunia hakim pada masa itu yang jadi problem sehingga Allah menurunkan ayat-ayat yang salah satunya tentang integritas seorang hakim Quran surah kedua di ayat 188 ini kita masuk ke inti materi kita 188 disini saya akan agak pelan-pelan karena sudah masuk ke materi saya mohon maaf tadi saya agak lompatkan dengan cepat dan saya uraikan agak sedikit cepat untuk menghemat waktu sekarang ini intinya dengan inti bahasan kita jadi kesimpulan pertama dulu di era Nabi datang ke Yathrib dan jadi Madinah hakim sudah ada dua apa yang dihadapi dalam dunia kehakiman pada masa itu juga sudah muncul problem terkait dengan isu integritas ini sesuai topik kita dulu karena kita keluarkan ayat-ayat dan hadis yang senapas dengan itu persoalannya klasik jadi maksud saya kalau ada kasus terjadi sekarang seperti ini itu sudah keduluan 15 abad yang lalu dan Islam sudah turunkan solusi untuk mengatasi itu jadi kalau kita belajar hari ini dan mendapatkan itu kita akan komparasikan orang dulu setelah ayatnya turun mereka sukses orang sekarang dengan ayat yang sama dan terbebas dari suasana masa itu dan lebih modern harusnya bisa dua atau tiga kali lebih dibandingkan dengan generasi yang lalu hey kalian yang sedang berperkara ayatnya turun hey kalian yang sedang berperkara Muhammad sampaikan pada pihak-pihak yang sedang berperkara jangan mencoba mencari keuntungan untuk mendapatkan hasil putusan sesuai dengan harapan yang berperkara itu awas watud lubiha ilal hukam dan dia mencoba menempuh yalan itu dengan meruntuhkan integritas para hakimnya dengan memberikan sogokan atau gratifikasi apapun bentuk lain yang menurunkan integritas hakim sehingga dia tidak bisa memberikan putusan yang berkeadilan saya ulang ya sehingga dia yang berperkara berbuat salah hakim pun diseret untuk berbuat kesalahan yang serupa dan itu kata Allah lebih membahayakan karena dia adalah pemberi putusan yang berpotensi dengan keputusannya itu bergeser dari nilai-nilai keadilan alih-alih berbuat adil disifati kemudian ketika turun integritas itu berubah jadi batil jadi dibagi dua oleh Al-Quran ada hakim yang dekat dengan keadilan diantara sifat adil itu dia memiliki sifat nazahah namanya nazahatun dalam bahasa sekarang nazahah itu disebut dengan integritas jadi ada amanah ada nazahah itu berbeda hakim yang memegang teguh amanahnya untuk berkomitmen pada apa yang telah diamanahkan kepadanya dan menjaga diri nazah itu dari kata tanzih melepaskan membersihkan dari semua unsur-unsur yang bisa mengurangi independensinya dan integritasnya sehingga dia bergeser dari komitmen-komitmen kebenaran itu nazahah namanya bahasa sekarang disebut dengan apa integritas jadi ada hakim disebut dengan hakim ma'adil karakternya disebut dengan adalah makanya teman-teman kalau ada masjid suka ada masjid ala adalah kan ya sifat bagi para hakim ini ala adalah lawan dari ini ketika integritasnya berkurang kan bergeser dari nilai-nilai keadilan hanya untuk mencari sisi materialistik duniawi dan meruntuhkan sifat-sifat ini maka berubah sifat itu dengan bahasa baru dalam diksial Quran disebut dengan botil sesuatu yang harusnya diingkari dan tertolak botil botolak botil kalau orang sedang ruku dalam sholat kemudian maaf ada suara angin keluar dan baunya jelas solatnya masih sah atau batal batal dibatalkan solatnya dengan satu bau yang keluar tadi dan angin yang keluar walaupun tidak diduga-duga batal artinya gugur solatnya seorang hakim yang punya integritas dia berlatih di training luar biasa di doktin dan sebagainya tapi kalah dengan satu keadaan ini dibatalkan status kehakimannya oleh Tuhan karena sifat-sifat yang muncul dan tergeser dari nilai keadilan mungkin secara duniawi dia masih bekerja tapi dalam pandangan Allah dia tidak mewakili tanganku lagi di bumi dibatalkan oleh Tuhan jadi seakan-akan bahasa kerennya sekarang begini jangan katakan dia wakili saya di bumi ketika dia mengurangi integritasnya karena saya pun telah membatalkannya turun ayat itu apa yang terjadi maka nabi mulai memberikan satu narasi-narasi dan panduan-panduan bagaimana menjaga integritas hakim-hakim muslim sehingga menjadi role model bagi hakim-hakim yang lainnya turunlah hadis-hadis spesifik dan doktin nabi dan sejak saat itu yang paling dahsyat tidak pernah dipaksa bagi orang-orang ayo masuk islam ayo begini gak pernah ada semua turun dengan nilai-nilai akhlak nilai contoh bahkan yang maksa kalau gak masuk islam awas ya bisa itu dosa maaf pak ibu sekali lagi kita di islam itu punya dua ayat yang sangat penting yang itu jadi standar keislaman lakum dinukum itu toleransi tertinggi hormati keyakinan orang lain jangan pernah mencela jangan pernah menyoal silahkan masing-masing ibadah tapi ada satu ayat lagi la ikraha fiddin kuran sorah 2 ayat 256 jangan paksa orang untuk masuk islam ada musibah misalnya gempa di cianjur misalnya di sukabumi atau tempat lain teman-teman dari mahkamah agung kumpul ingin kasih bantuan bikin misalnya pos disitu ada biskuitnya bagi yang lapar biskuitnya dikasih merek la ilaha illallah siapa yang makan diharapkan langsung masuk islam itu alih-alih bermanfaat statusnya dosa jelas statusnya dosa jadi yang dilakukan apa kasih contoh kasih akhlak implementasikan nilai-nilai itu sebagai value yang ditransformasikan dalam bentuk akhlak perilaku maka dengan sendirinya orang akan menilai oh inilah islam seperti ini role modelnya praktek kehakiman di masa itu begitu dilihat tanda-tanda demikian yang terjadi rata-rata ini di persoalan yahudi pada masa itu yah dengan tiga suku besar utama ada bani qayruqa ada qayruqa yang satu lagi bani nadir itu tiga suku yang paling besar sisanya 20 yang kecil-kecil maka dirinci oleh nabi dimitigasi ketika ayat itu turun nabi cek satu-satu apa yang terjadi oh ternyata masalah yang pertama riswah dokumentasinya ditemukan di dalam mu'jam al-awusat karya at-tabrani at-tabrani saya turunkan sampai ke dalilnya supaya mudah dicari pasal-pasal dengan ayat keberapanya gitu ini di hadisnya mu'jam at-tabrani nomor hadis 2026 2026 periwayatnya namanya Abdullah bin Amr bin As versi kedua di at-tirmizi at-tirmizi nomor hadis 1336 periwayatnya Abu Hurairah isu pertama di kalangan hakim yang terjadi pada masa itu yang menurunkan integritas riswah riswah bahasa kerennya sekarang suap suap menyuap sogok menyugok oke ini sudah umum ya pak kalau ada kejadian orang yang mencoba untuk menyuap itu 15 abad yang lalu sudah terjadi di era nabi sejak nabi bertugas di wadina maaf maaf ini ada kaidah di ilmu tafsir begini kalau ada kejadian tidak disebutkan siapa orangnya detil waktunya kapan ini menunjukkan kejadian itu akan berlangsung lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda dengan cara yang tidak sama tapi substansinya serupa tapi kalau disebutkan di Quran atau di hadith utamanya di Quran orangnya langsung dengan bin dengan bintinya kejadiannya kapan ini menunjukkan peristiwanya hanya terjadi pada orang itu saja sebagai pesan istimewa untuk orang-orang di generasi berikutnya contoh ibu kenal dengan Maryam ibunya nabi Isa kenal di mana oke perhatikan baik-baik nabi Isa itu lahir dari seorang rahim perempuan yang mulia kemudian disucikan oleh Allah dibela dalam Al-Quran dari segala jenis tuduhan namanya Bunda Maryam di Quran ada surah 19 dengan namanya Maryam dan dijelaskan dengan bintinya wa Maryam anak perempuannya Imran kenapa disebutkan sampai dengan kenasabnya Maryam anak perempuannya Imran untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya terjadi pada Maryam yang ini dan tidak akan pernah terjadi pada Maryam yang lain di masa depan yang hanya bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran jadi kalau ada Maryam di puncak sekarang bisa mengandung dan melahirkan tanpa bapak itu banyak tapi yang tanpa disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam binti Imran tapi kalau kita temukan inisial dalam Al-Quran seperti Fir'aun itu bukan nama asli jadi anda kalau mau mencari siapa Fir'aun ini sesungguhnya nama aslinya itu sampai kiamat kurang dua hari cuma buang-buang waktu karena yang dimaksudkan disitu itu pesan moralnya dan ingin diberikan kesan akan terjadi lagi di masa depan Fir'aun itu kan jabatan yang melekat jadi ketika anda punya jabatan akan muncul nih godaan-godaan yang senilai dan perilaku yang potensinya sama dengan di masa lalu maka hati-hatilah tokohnya bisa berbeda tapi kejadiannya bisa serupa nah hadis tentang Rishwah suap menyuap ini kejadiannya terjadi di masa Nabi tapi gak disebutkan siapa pelakunya kapan detil kejadiannya ini menunjukkan bahwa ketika anda menjadi dan diamanahi oleh Allah sebagai hakim profesi hakim yang mulia itu maka potensi sogok menyogok suap menyuap yang menurunkan integritas itu itu sangat mungkin terjadi itu pesan yang pertamanya apa hadisnya oh satu aja dan saya sebutkan pertama ini karena ini masuk dalam extraordinary crime dalam persepsi hadis teman-teman tipikor hati-hatin ya enggak itu bahasa hadis saya sebutkan langsung hadisnya kata Nabi yang nyuap dan yang disuap di neraka Nabi tidak katakan berdosa Nabi tidak mengatakan begini yang nyuap dan yang disuap itu berdosa ini menunjukkan bahwa suap menyuap itu tidak berdosa tidak berdosa cuman langsung ke neraka nah ini bahasa hadis ada diksi di dalamnya jadi kalau ada diksi yang seperti itu itu artinya perbuatan yang dimaksud itu damagenya besar mencelakakannya tinggi bahayanya banyak itu hadisnya sama pak itu nafas kalimatnya sama dengan hadis pembunuhan orang yang bersengketa ingin saling membunuh sehingga ada korban dua-duanya di neraka dengan maksud membunuh menghilangkan nyawa jadi disamakan hadis tentang suap menyuap itu damage jadikan hadis pembunuhan ini membunuh secara perlahan jadi membunuh integritas itu itu disifati oleh Quran sebagai pembunuhan perlahan proses pembunuhan perlahan karena menghilangkan sifat moral sehingga merusak pada karakter kinerja karakter moralnya hilang karakter penerjanya itu negatif pasti gugur jadi bagian pertama ini suap menyuap baik ada bentuk turunan dari itu ya kenapa tegang begini nih ya balik saya mau perhalus ceritanya kejadian nyata ya jadi kita akan turunkan dari mana sumber ini bisa muncul bagian ada giumnya begitu ada celah hukum berarti ada potensi kan di dalamnya ya celahnya ada di mana ya kita bagi dua satu kita mulai dari internal para hakimnya dulu sahabat Abu Hurairah pernah denger ya pak gue ya Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman sebelum masuk Islam namanya Abdushyams majusi pindah Nasrani berpetualang kemudian masih gelisah dan mendengar ada seorang yang mengaku nabi di Madinah namanya Muhammad penasaran ke Madinah di 3 tahun sebelum nabi wafat tahun ke 7 hijrah usia nabi sudah 60 tahun begitu datang melihat nabi Masya Allah itu baru melihat sudah jatuh cinta pada akhwak senyumnya kelembutannya kebaikannya memutuskan masuk Islam ganti nama jadi Abdurrahman bapaknya Sahar Abdurrahman bin Sahar minta nasihat diantara nasihat nabinya kamu berlakulah lemah lembut ya termasuk bukan hanya manusia pada tumbuhan dan hewan pulang dari situ di tengah jalan ketemu dengan seekor anak kucing ya anak kucing kecil jadi ada anak kucing liar ada anak kucing rumahan kalau kucing rumahan itu kitun kitun diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty ya makanya hello kitty kucing rumahan kan jadi bantal jadi sepray dan sebagainya kalau kucing liar itu horotun horotun anak kucingnya horera maka anak kucing kecil itu dibawa dimasukkan ke dalam jubahnya dipelihara mengamalkan hadis tadi anda bayangkan seorang mu'alaf masuk Islam belajar dengan giat yakin dengan keislamannya hadis tentang kasih sayang bukan hanya pada manusia pada kucing pada anak kucing pun diterapkan jadi kalau kedinginan dia selimuti makan dia suapi dan kemanapun dia bawa dimasukkan ke dalam kantung jubahnya satu kali di jalan ketemu Nabi Papasan keluarlah anak kucing kecil itu mengeong kata Nabi kamu itu bapaknya anak kucing kecil merawat anak kucing seperti ayah merawat anaknya oke umu horera belum ada bu dari sini kalau jangan lancar nanti dapat kucing boleh silahkan ya jaga beliau saya cepat ditugaskan jaga bayi tulmal aset negara singkatnya ketika jaga satu kali datang pencuri begitu pencuri itu datang tangkap oleh beliau kalau pencuri saya lapar tapi tidak mencuri katanya setelah itu dibebaskan dia pergi hari kedua dia datang lagi ditangkap lagi dengan pengaduan yang serupa saya lapar butuh ini butuh itu tidak tapi tidak dengan mencuri sekarang kamu akan saya bawa ke hadapan Nabi tidak ya tolonglah saya begini begitu dibebaskan dilaporkan esoknya ke Nabi Nabi katakan dia malam ini akan datang lagi begitu datang malamnya sudah bertekad saya tidak akan pernah lepaskan lagi maka ditangkaplah kemudian sosok itu ketika ditangkap saya akan bawa kamu langsung ke Nabi perhatikan maka orang itu kemudian berkata jangan bawa saya ke Nabi kompensasinya saya akan ajarkan anda satu ayat yang kalau anda itu fokus bisa hafal ayat itu maka anda tidak akan pernah disentuh dan digoda oleh setan Abu Hurairah itu tipikal seorang pembelajar ingat baik-baik di sahabat Nabi itu nanti ada yang tipikalnya dengan kedudukan ada yang dengan harta kedudukan seperti Omar harta seperti Abdul Rahman bin Auf dan Uthman pembelajar seperti Ali bin Abi Talib dan Abu Hurairah nanti ada yang dengan tenaga seperti Bilal orang itu membawa dengan pembelajaran saya ajarkan satu ayat yang kalau engkau bisa menghafal dan membacakannya engkau tidak akan digoda dan disentuh setan maka diajarkanlah ayat kursi itu ya Quran Surah kedua ayat 255 begitu dibacakan terpana karena baru dengar itu kaget itu yang dipegangnya itu tiba-tiba terlepas dan hilang dilaporkanlah kepada Rasulullah nah laporan itu diberikan bukan hanya ingin melaporkan kasus karena khawatir tidak mampu menunaikan tugas karena kena gratifikasi satu ayat catat itu dan aku sebanyak jadi bukan karena ingin melaporkan kejadian begini karena takut saya salah menunaikan amanat karena dikasih satu ayat saya lepasin walaupun tidak dalam konteks melepaskan sengaja karena kaget baru dapat itu lepas maka apa kata Nabi dia memang benar sekalipun dia tetap pembohong ayat itu benar dia sampaikan ayat kursi itu walaupun dia tetap pembohong tau kan kau siapa itu ya Abah Rera tidak ya Rasulullah dia setan yang menyamar setan itu kan gak butuh makan Pak setan gak butuh makan Bu kisah itu hanya ingin menunjukkan kesan bahwa hati-hati diantara banyak kasus-kasus yang terjadi yang disasar pertama kali dalam faktor integritas adalah ketahanan kita pribadi jadi kalau ada seseorang hakim yang terjebak pada dunia-dunia yang melemahkan integritas sebetulnya awalnya bukan karena faktor eksternalnya kalau kita punya kekuatan internal di dalam apapun yang ada pada kita serangan-serangan godaan-godaan dengan tameng dan kekuatan di dalam itu akan mentalingan sendirinya orang kalau lewat tidak menyapa dan kita bisa mengondisikan keadaan hati kita dengan mengatakan mungkin dia buru-buru mungkin dia sedang sakit gigi mungkin tidak akan pernah ada kesimpulan sombong dia gak negur saya kenapa? dia punya ketahanan dalam dirinya ya jadi setan di masa lalu sudah mendeklir saya akan menggoda langsung melemahkan integritas pada diri seseorang dengan melemahkan pertahanan internalnya tapi setan masa lalu itu cukup dilempar dengan ayat kursi setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya dengan kursinya sekalian jadi kita punya turunan sekarang ini problem pada masa itu ini kasusnya ada lagi pak tapi saya gak akan banyak disitu kita turunkan langsung ke bagaimana tips dari nabinya untuk bisa memberikan ketahanan mentalitas yang kuat secara internal sehingga kasus-kasus semacam ini itu kita bisa tepikan dan dengan selininya dia terpental ya kita butuh Pak Artijo Artijo baru atau tokoh-tokoh yang tidak dikenal oleh publik karena tidak diviralkan tapi punya integritas yang hebat saya kira sejarah kita juga mencatat dan kita sangat hafal dengan itu semua maka apa yang diberikan pendidikan pertama kali oleh nabi fokus baik-baik disini titik paling pentingnya saya belum sampai ke prioritas saya baru masuk ke aspek integritas dulu satu yang dibacakan oleh kori kita tadi sangat luar biasa Quran surah al-mulk di ayat yang kedua Quran surah 65 ayat yang kedua tidak oke tafsirnya Quran surah 39 ayat 30 tidak dia lah Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian itu itu terjemahannya tapi ayatnya tidak bicara begitu ayatnya mendahulukan kematian baru kehidupan waladhi khalaqal maut dulu baru hayat fokus baik-baik sekarang perhatikan baik-baik secara psikologi Quran kenapa maut didahulukan dibandingkan dengan hayat dan hayat itu ada alifnya di ujungnya hayat panjang kan baik ya kenapa hayat diakhirkan karena pada umumnya orang yang hidup selalu ingin hidup lebih panjang dan akhir siapapun yang merasa hidupnya ingin panjang kadang-kadang keinginan itu bisa dikejutkan dengan maut yang datang lebih cepat dari apa yang tidak dia duga maksudnya kata Allah ingin menyampaikan hey silahkan kau berkehidupan silahkan senyaman-nyamannya bahkan di ayat yang ke-30 surah ke-39 silahkan kau senyaman-nyamannya berkehidupan engkau punya pilihan bebas kata Nabi kalau kita bawa ke konteks hakim hey para hakim silahkan engkau berintegritas bagus engkau terima suap itu pilihan kamu kau lemahkan integritas pilihan kamu tapi ingat ya ingat baik-baik kata Allah perhatikan dan ditegaskan oleh Nabi sedahsyat dan senyaman apapun anda menerima sesuatu pada akhirnya anda meninggal juga pada akhirnya anda meninggal juga jadi apa yang mampu mencegah seseorang terreduksi nilai integritasnya sehingga dalam konteks mengatasi kasus-kasus semacam ini dia bisa mempertahankannya yang pertama zikrul maud kata Allah ingat ya kalau kamu dihadapkan pada situasi sulit seperti itu bayangkan ketika menerima itu kamu wafat mau gak diwafatkan oleh Allah dengan status sebagai hakim yang sedang menerima suap dan wafat ada yang bisa memastikan kapan meninggal gak ada gak ada yang bisa pastikan hari Kamis dulu Kamis ada seorang soleh ini kisah nyata saya gak cerita yang fiktif ada seorang tua soleh tinggal di Pasarbo jalan telaga itu ke atas sedikit itu orang saking solehnya hidupnya dibaktikan didedikasikan hanya untuk merawat musola sampai ini gak masuk di akal kita nih tiba-tiba datang orang Katara ke situ dan mengatakan saya ingin merenove ini tapi yang rawat nanti harus Bapak dari mana ke Katar dari Katar ke Pasarbo dan orang ini gak punya Instagram gak punya Facebook orang tua singkatnya jadi masjid itu musola itu jadi dikonversi jadi masjid dirawat oleh Bapak itu dirawat dijaga beliau yang adan hari Kamis sedang puasa suasana kayak gini habis asar Pak nunggu buka sedang tiduran cuman meremelek meremelek ya ayat Tuhan nafsul mutmainna diwafatkan di tempat terindah yang sedang dirawat oleh beliau dalam tugas dan dalam keadaan puasa sedang beramal soleh di tempat yang soleh dalam keadaan yang soleh wafat dalam tugasnya dan wafatnya indah cuma meremelek meremelek meninggal hati-hati belakang tuh yang meremelek meremelek tuh saya mau katakan begini yang saya mau katakan ayat ini memberi kesan hey aku rahasiakan kematian itu supaya engkau selalu mengingat dan supaya selalu kita bisa kreasikan semua pekerjaan kita itu jadi pekerjaan yang baik jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dan ingat wafat ketika mengerjakan itu pasti konversinya kebaikan kebaikan gak usah jauh-jauh Pak Ibu ya mohon maaf dah kalau Anda sedang menangani perkara tiba-tiba datang yang seperti ini dan Anda merasakan bagaimana kalau sedang dikasih ini Allah yang bilang jangan gambarkan adi hidayat yang cerita tapi Tuhan kita yang menciptakan kita mengatakan statementnya kalau kamu menerima itu dan aku wafatkan saat menerima sanggup tidak kamu pulang dan diviralkan saat hisab sebagai hakim yang menerima suap nanti kita akan temukan di ayat lain aku sudah mengangkat engkau dengan posisi tertinggi sebagai wakilku kenapa engkau berubah dan menandakan itu ke titik terendah sebagai hakim batil yang menerima keburukan itu yang dimasukkan dulu karena itu zikrul maut ingat kematian kadang-kadang penting untuk meningkatkan integritas ada korelasinya sehingga nanti disusul dengan hadis lain ketika orang itu wafat janji nabinya udhkrul mahasinamautakum viralkan kebaikan-kebaikannya ada orang yang jasadnya sudah tertanam di tanah tapi namanya masih harum dengan integritas yang dia pertahankan Anda tinggal pilih mau nyimpan aktifa yang panjang atau mau terjebak dalam konteks yang seperti itu satu ya amalan kedua jadi kita konkritkan dan komplitkan sampai ke amalnya turunannya jadi amal satu ingat kematian oke pelan-pelan ada saya bercerama sekitar tahun 2013 salah satu masjid masjid itu punya institusi pemerintahan juga setelah itu saya cerama ada yang konsultasi ustad ada kawan saya bagaimana cara mengingatkannya ustad dia itu baru kerja berapa bulan ya belum eselon yang tinggi-tinggi tapi jam tangannya sudah Rolex saya bilang langsung aja lah ke yang paling tinggi ingatkan pada kematian bagaimana saat menerima itu dia wafat masalahnya ustad dia tidak takut mati dia cuma takut miskin oh ada kasus berarti yang kedua takut miskin hubudun ya lihat ya itu penyakitnya namanya wahan hubudun ya terpatri keinginan diri pada materi yang terlalu dalam bagaimana cara mereduksi itu sehingga hati kita dikembalikan pada suasana yang nyaman amalan kedua namanya sholat 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 bapak ibu cepat sekali ada yang tahu artinya sholat yang benar saya kasih umrah saya serius ya rombongan dari Badilom nanti berangkat 10 orang bulan depan saya tambahkan 1 kalau ada jawabannya benar kalau salah ongkosin 1 orang angkat tangan sholat ya doa baik bagus ada lagi yang lain sampai cengkaring berserah diri nah ini berserah diri ya sampai imigrasi sholat itu ya pengertian fikirnya itu doa tenang serah diri tapi secara bahasa sholat itu artinya terkoneksi dengan kuat dari kata silah sholat dari kata silatun dari kata wassalat pernah dengar istilah silaturahmi ya silaturahmi itu kan gini hubungan kasih yang kuat yang saling memperhatikan yang saat terpisah pun masih ingat jadi kalau bapak ibu bertemu begini itu belum silaturahmi belum karena nyapa itu orangnya ada orangnya ada tapi kalau orangnya gak ada anda menyapa dan mendoakan itulah silah masih terkoneksi sekalipun dia berpisah ada orang yang tak mampu menatap Tuhan ya dia tidak melihatnya tapi masih terkoneksi sehingga terjaga keadaan dirinya karena nyambung dengan Tuhan ibadah yang melatih kita sehingga terhubung dengan Allah di setiap keadaan dan suasana sehingga terjaga kita disebut dengan sholat namanya Quran surah keempat ayat seratus tiga Quran surah empat ayat seratus tiga maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat dengan benar ingat dengan benar maka ciri pertamanya dia punya konektivitas dengan Allah ingat Tuhan saya ulangi dia ingat Tuhan kiaman baik saat aktivitas berdiri dia ingat dengan Tuhan makanya kalau kita selesai sholat belum ada konektivitas belum ingat kita istighfar astagfirullah baru kita sambungkan lagi dengan zikir supaya ingat nah kalau sudah ingat itu mustahil keluar masjid tertukar sendal itu mustahil karena ingat Tuhan dipakai kan nyambung sama Tuhan nah itu baru jalan saat duduk di tempat anda memutus perkara dan anda ingat Tuhan itu mustahil anda salah ketik salah putusan itu mustahil karena ingat Tuhan saya kan wakilnya Tuhan di bumi dan Tuhan sedang memantau saya dan itu dilatihnya dengan sholat nanti ada manfaat sholat itu yang menguatkan integritas di Quran surah ke 29 ayat 45 semakin bagus sholatnya semakin kuat sholatnya Quran surah 29 ayat 45 fahsya itu keburukan yang bersembar dari syahwat maaf maaf zina porno aksi ya pornografi LGBT kata-kata kotor jorok itu fahsya jadi mustahil ada orang sholat kata-katanya kotor itu mustahil orang sholat itu lembut diksi katanya itu tidak menyakiti orang tidak berbuat yang asusila itu mustahil orang jahilih aja jadi bagus kok saat sholat mungkar maaf maaf sekali keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal ya suap menyuap sogok menyogok korupsi ya sampai bikin hoax membunuh rampok dan sebagainya itu mungkar namanya itu mungkar maka ketika itu dijaga dengan baik terkoneksi dengan Allah secara kuat akan diberikan satu filter yang sangat kuat ada perisai dalam diri kita yang secara otomatis akan menolak kebongkaran dan kefaksaan kalau sholatnya benar gak percaya silahkan pak jaga yang lima waktu aja bu dengan baik kalau mau hebat naikkan levelnya misal tahajud ini saya kasih rahasia ya tapi ini diantara kita saja ya tolong jaga ini baik-baik ya Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81 pelan-pelan namanya tahajud kalau anda saya kita konsisten bisa tahajud ini jaminan langsung dari Tuhan dari Allah pencipta kita ambil sebagian malam untuk tahajud gak usah sepenuh malam sebagian saja ya pelan-pelan kalau konsisten tahajud itu sudah merasakan kenikmatannya maka aku berikan empat hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud jadi anda sholat lima waktu sehusu apapun sampai nangis sampai luar biasa tapi kalau gak pernah tahajud gak akan dapat empat ini satu asa ayya ba'ataka rabbuka maqaman mahmudan satu Allah akan bimbing anda ditempatkan di karir terbaik yang terapresiasi kadang orang maaf ya Bapak Ibu kenapa ayat ini turun untuk memberikan kesan bahwa ada orang-orang yang ingin menjemput karirnya dengan cara yang salah yang terkoneksi dengan Tuhan dia akan dibawa dibimbing ditempatkan yang semua orang mengapresiasi dengan itu memang layak kok dia disitu gak ada yang nyoal itu memang tertinggi saya pernah ajarkan ini pada seorang pejabat yang kompetisi untuk mendapatkan jabatan itu itu dalam tanda petik ya industri nya itu semakin kencang storannya ini dan itunya saya bilang Pak kedudukan itu SK nya dari Tuhan dari Allah Bapak gak meluarkan itu pun kalau Allah sudah tetapkan anda dapat juga percuma anda keluarkan kalau Allah gak berkena kek akan jadi tiba-tiba apa yang terjadi ada makom ada makom mahmudah makom itu tempat tertinggi tapi potensi orang masih nyoal makom mahmudah itu potensi tertinggi dan orang tidak punya celah untuk nyoal dua aku akan bimbing aktivitasnya sehingga dia nyaman dalam memulai aktivitas dan jika dia punya kesulitan aku berikan petunjuk kepadanya untuk menyelesaikan persoalannya bahkan dari sisi yang tidak dia duga saya pernah komunikasi beberapa konsultasi kepada kami menangani perkara sulit yang luar biasa tidak mudah tantangannya kami coba berikan spirit ayat ini itu Pak Ibu Masya Allah begitu sholat tahajud bangun besoknya merasakan sesuatu pencerahan dia menemukan bahkan ada yang sedang menangani perkara di lapangan tangkap orang yang sangat demikian susah dia tahajud malamnya dapat sesuatu dapat celahnya dapat memutuskan sesuatu gak mudah tiba-tiba mimpi ketemu ah oh tau ini masuk jadi dan yang paling dahsyat kaitan dengan integritas wajah ali milladungka sultanan nasir jika ada yang akan mencoba menjatuhkan kredibilitasnya menjebak dia menurunkan integritasnya aku yang langsung menolongnya tanpa perantara makanya jemari orang sholat gak akan pernah maksiat anda sedang menangani perkara anda hakim yang sholat datang orang Pak lewat perantara ini 10 miliar tawaran maka anda dengan pede mengatakan maaf jari saya jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat tiba-tiba dia datang lagi Pak ternyata naik 100 miliar sebentar saya istihoroh dulu gak ada istihoroh dalam masyiat ya oke kita sudah dapat dua amalan jadi satu ingat kematian yang kedua jaga konektivitas dengan dengan Tuhan selalu dekatkan kepada Allah ya oke baik ini yang ketiga yang terakhir yang terakhir yang ketiga hanya ada dua jenis hakim kata Nabi ada berapa jenis dua hanya ada dua jenis hakim dan dua yang menarik ini satu di neraka satu di surga jadi kalau sudah kita mengetahui tantangannya ya yang meruntukkan integritas baik suap-nyuap bentuknya apapun ada gratifikasi ada ancaman ya ada macam-macam silahkan pilih kata Allah mohon maaf kita hidupnya itu sudah terancam pak saya pun terancam ibu terancam kita semua ini terancam dengan ajal jadi kalau orang mau ngancam dia telat sebetulnya kalau belum ajal itu gak akan pernah meninggal orang mau bunuh diri ngumpulkan obat nyamuk satu baskom dia minum ajal belum tiba gak akan meninggal orang mau ngancam sekuat apapun kalau belum tiba ajal gak akan bisa terjadi apalagi yang dekat dengan Tuhan anda punya akses dengan pimpinan dengan yang punya kuasa terlindungi kita punya akses dengan Allah siapa yang bisa menembus sekarang problemnya itu maaf problemnya itu di iman kita karena ayatnya sudah jelas hadisnya jelas pasalnya jelas sekarang tinggal keyakinan besar kita untuk menghadirkan dalam jiwa sehingga kita mengatakan saya punya Allah berapa persen hakim yang mengatakan saya punya Tuhan dalam diri saya sehingga itu yang menjaga saya dari semua putusan-putusan yang mungkin menyimpang dari kebenaran itu poin tertingginya nah akumulasi sifat kepemilikan Tuhan dalam dirinya itu itu sifat utamanya disebut dengan takwa namanya itulah jeniusnya orang tua kita menjadikan semua dasar kehidupan berbangsa bernegara itu ada nilai spiritualnya disebut dengan takwa negara ini bukan negara agama tapi cara menjalani kehidupan berbangsa bernegara di dalamnya ada nilai-nilai keagamaan yang disebut dengan takwa bapak ibu kalau gak percaya silahkan turunkan hampir di semua undang-undang kita yang sifatnya pokok nilai ketakwaan ada di situ ya di undang-undang pendidikan undang-undang sistiknas nomor 20 tahun 2003 di pasal menimbang aja poin kedua di B nya sudah ada undang-undang dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan perhatikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang maesah serta ahlak mulia kita bawa ke polisi di triberatan nomor satunya kami polisi Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang maesah bawa ke tentara Sabta Margal nomor 7 ketika satu baru kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila dua jadi patriot tiga kesatria kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang maesah menegakkan kebenaran kejujuran dan keadilan baru empatnya tentara jadi spirit takwa itu selalu ada dan kita punya dasarnya itu kan ketuhanan minimal untuk jadi takwa itu punya nilai ketuhanan pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang mahasisah nah dasar itu bukan bukan hanya bagi negara tapi semua abdi negara insan negara yang hadir di dalam ya makanya undang-undang menjamin di pasal 29 ayat 2 kan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya yang masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu nah sekarang anda yang sudah menguasainya pasalnya sudah ada kan kalimatnya jelas semua hukumnya ada tinggal tanamkan itu dalam jiwa sehingga sifat-sifat dan nilai-nilai ketuhanan itu bersama yang dengan jiwa takwa yang tertinggi jadi kalau ada warga negara biasa yang mencoba untuk meningkatkan takwa hakim itu sebetulnya sudah hatam dengan nilai itu dan sudah tidak perlu pembahasan integritas terhadap hakim karena diangkatnya dan menjadi hakim itu sudah punya integritas jadi kalau sudah jadi hakim diperpanyakan integritas jangan lagi dipertanyakan kehakimannya karena tidak mungkin orang jadi hakim kalau tidak punya integritas makanya saat menerima tema ini agak aneh saya kenapa ada integritas persoalannya halo kenapa serius begini oke satu karena eranya berubah setan dulu cukup dengan ayat setan sekarang harus dirempar dengan kursinya sekali terakhir yuk membuat prioritas ya langsung Quran surah ke 59 ayat 18 dan disentuh pakai iman lagi ya ayyuhaladzina amanu takullah hei orang-orang beriman jaga sikap karakter moralmu dalam diri jiwa takwamu takwa itu akumulasi dari karakter moral ya jadi ada karakter moral kebaikan disebut takwa ada yang jeleknya namanya fujur bahasanya nafsu maaf Quran surah 12 ayat 53 yang menentukan itu hati kita kalau akal ini banyak persepsi yang salah sekarang akal itu itu masih general konstruksinya umum saja dia tidak memutuskan dia tidak punya nilai baik atau buruk di akal itu hanya mengkonstruksikan sesuatu jadi knowledge data diolah jadi informasi informasi jadi knowledge diturunkan ke fisik untuk dieksekusi perintah mengeksekusinya tembusnya dari sini jadi dia itu punya nilai ketika diberikan bisikan dari hati apakah yang dikonstruksikan akal itu baik atau buruk ya itu sifatnya dari sini bisikannya jadi kalau orang itu pintar akalnya mampu mengkonstruksikan semantiknya itu kuat ya dia mampu menyusun oh ini ini A pendahuluannya ini B pendahuluannya antara A dengan B dia bisa simpulkan oh ini dari semantiknya seperti ini keluar satu kronologis itu akalnya sehat jadi untuk membentuk akal sehat itu sederhana baca analisis logika dipertajam tapi dia gak bisa memberikan nilai dan keputusan keputusan dari sini karena itu kalau ada orang pintar tapi moralnya buruk maka itu yang memberikan perintah dan ketika diperintahkan kepada akal yang pintar itu yang nyurinya makin banyak Pak orang bodoh pencuri mungkin yang curi depannya ayam tapi kalau orang pintar yang mencuri itu yang tak tergambarkan berapa banyak yang hilang itu yang melebihi hewan sapi itu makannya sampai sekarang masih rumput tapi orang pintar yang moralnya buruk itu aspal bisa habis gitu aspal bisa habis maka apa yang terjadi ini yang menentukan nah bagaimana menyusun rencana yang prioritas dengan menempatkan ini sikap moral sebagai bagian dasar yang paling awal maka koran surah 59 ayat 18 menjawabnya ya ayuhalladina amanu hei orang-orang yang punya keyakinan yang kuat ittaqullah latih terus integritas kamu dengan meningkatkan sikap moral itu dua hal tadi waltenghur nafsu makaddamat liqat setelah engkau memiliki ketahanan seperti itu tadi buatlah prioritas untuk menyusun aktivitasmu silahkan tempatkan sebagai skala prioritas bapak ibu ini arahnya mau kemana jangan tanggung-tanggung kalau perlu kalau sudah jadi hakim yang tertingginya supaya kalau makin tinggi kebijakannya makin baik bisa dibikin anda tinggal hanya membukakan tanda tangan ya selesai kebijakan turun kalau anda orang baik konstruksinya berpikirnya baik itu pasti keluar nanti karakter fisikal yang baik jadi ada spiritual question intellectual question physical question dari hati memberikan instruksi kepada akal diolah sepersiandetik diterjemahkan oleh fisik ketika kedudukan anda semakin tinggi maka semua kebijakannya pasti baik karena itulah kemudian jangan tanggung kalau sekarang ikut pelatihan dan sebagainya tempatkan posisi tertingginya paling atas jadi hakim agung sekalian ya keatasnya lagi jadi KMA sekalian yang paling tinggi lagi jadi kalau cita-cita kitanya itu tinggi nyangkutnya kan kalau nyangkut pun jelas di bawah itu kan kalau belajar kita targetnya IPK 4 nyangkutnya kan 3,9 3,8 tapi kalau targetnya cuma 2,75 nyangkutnya gak jelas tapi poinnya bukan itu yang disasar oleh Quran saking indahnya Quran ingin mengintegrasikan sikap hidup kita di dunia dengan pertanggung jawaban kita saat pulang sekarang anda menjadi wakil Tuhan di bumi tapi anda akan berhadapan dengan Tuhan di akhirat jabatan yang dipegang sekarang akan ditinggalkan tapi hisap di depan itu yang akan didatangi maka kata Allah bikin planning itu sampai akhirat dan diturunkan sikap itu menjadi sikap moral saat memberikan keputusan ketika anda memberikan keputusan menangani sebuah perkara pertama putusan yang saya keluarkan ini benar gak sesuai dengan undang-undang Tuhan Ridho gak kalau saya keluarkan mungkin nyaman di dunia tapi nestapa di akhirat jangan sampai anda merasakan perasaan nyaman sementara di dunia tapi terancam di akhirat dalam kehidupannya lebih abadi maka dari itu dari sekarang Bapak Ibu turunkan ini selain dunia dengan jenjang karir yang kita capai dengan ikut diklat disini coba sore ini ada diklat akhirat mana yang akan dibanggakan saat pulang kepada Allah di akhirat posisi mana yang mau diambil sunka itu ada delapan Pak Ibu ada delapan dan delapan itu pintunya amal soleh semua bisa gak ada masuk lewat satu sisi sebagai seorang hakim yang membawa kebanggaan saat pulang kepada Allah dan mengincar satu tempat strategi saat pulang dan jangan salah banyak diantara sahabat nabi yang profesinya sampai ke hakim agung dan itu jadi teladan itu menjadi teladan maka saya kira tempatkan itu saat ini dan semua konstruksi penempatan itu sebagai bagian dari rencana strategis itu dimulai dengan nama-nama waktu sholat saya tutup saya cepat satu subuh ada yang tahu kenapa nama pertama waktu sholatnya subuh gak ada hadiah umrah gak apa-apa oke subuh itu dari kata asbah asbah itu artinya yang siap dengan rencana Quran surah ke delapan satu ayat delapan belas wasubahi idha tanafas bersamaan dengan tibanya waktu subuh dengan nafas yang kau keluarkan masuk dan keluar itu belajarlah dari tumbuhan yang sudah punya rencana mengeluarkan kebaikan dengan oksigen belajar dari matahari yang sudah memecah kegelapan malam dan mengeluarkan sinar-sinar dengan membawa manfaat-manfaat yang baik maka setidaknya kalau orang Arab tanya keifah asbah bukan hanya bagaimana kabarmu pagi ini tapi maksudnya engkau punya rencana apa yang akan dieksekusi di hari ini sampai engkau tidur lagi kenapa waktu sholat pertama disebut subuh memberi kesan orang Islam itu gak boleh bangun tidur tidak punya rencana prioritas yang jelas jadi gak ada ceritanya begini jam 7 nanti apa ya jam 8 gimana tidak anda susun jam 7 mau ngapain jam 8 dimana ada rumusan pekerjaan apa mana yang paling prioritas mitigasikan sehingga putusan keluar kapan diselesaikan kapan itulah subuh nah sebelum dijalani datang kepada Tuhan lewat sholat disujud kita minta supaya diberi kemudahan diberikan petunjuk diberikan kelapangan itulah sebabnya kenapa ada sholat subuh jadi malamnya direncanakan setelah evaluasi kita istighfar siapkan rencana besok ya Quran surah ke 94 di dua ayat terakhir kalau mau tidur evaluasi dulu yang sebelumnya lalu setelah itu siapkan yang untuk besok kalau besok-besok bangun yang itu rencana sudah siap dibawa bawa dalam sholat sebelum anda berangkat minta sama Allah perlindungan ketenangan kenyamanan wisdom dan sebagainya nanti sampai siang disebutnya buhur padahal siang itu bahasa Arabnya nahar kok bisa buhur buhur itu terang jelas nyata kira-kira dari pagi sampai dengan siang hasilnya jelas gak nyata gak atau jangan-jangan cuma berangkat duduk satai minum ngobrol ini gak ada hasilnya sampai dengan siang apa hasil yang bisa dihasilkan dari setengah kehidupan siang itu jangan sampai semuanya sia-sia karena ada orang yang hidupnya cuma ngobrol kumpul-kumpul setelah itu gosip lalu bertikai itu terjadi terus sehingga turunlah Quran surah 103 ya maka disebut dengan al-asr namanya al-asr itu itu bukan sore sore itu masa bahasa Arabnya asr itu waktu yang diberikan yang harus diolah menjadi aktivitas yang positif ini ada orang yang cuma datang kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol gak ada isinya lalu bertikai maka turunlah wal-asr aku bersumpah kata Allah aku berikan kepada engkau investasi waktu itu untuk engkau olah menjadi kegiatan positif innal insana sungguh manusia yang beraktifitas itu lafi khusr akan cenderung berada dalam kerugian kalau tidak mampu mengolah apa yang aku berikan kepadanya menjadi kegiatan kegiatan positif kecuali orang beriman orang beriman itu apa ciri utamanya imannya mendorong dia pada semua kegiatan kegiatan positif yang bermilai baik dari boleh memandang berbicara mendengar sampai terakhir membuat putusan-putusan yang baik jadi kalau bapak ibu mengaku beriman maka iman itu akan bekerja ketika anda menunaikan profesi anda tidak akan ditemukan isu integritas dan selalu punya prioritas dalam berkehidupan setelah itu maghrib maghrib itu gurub tenggelam anda sekarir sehebat apapun pada akhirnya akan muncul masa-masa di akhirnya sehingga muncul isya ada asya ada isya asya itu masih sibuk kayak gini sekarang aktivitas fatahnya masih di atas ini saya jurusan utamanya di bahasa Arab untuk mendalami bahasa Quran jadi dan disertasi saya yang terakhir ini yang saya tulis itu menganalisis bahasa Al-Quran 30 juz dengan kedalaman di dalamnya ini yang paling menarik itu itu jadi yang paling hebat menarik di bahasa Arab itu itu harakat pun punya artinya jadi kalau di atas itu masih terbuka kalau turun ke bawah itu sudah mengecil dan hilang asya itu sibuk masih beraktifitas isya hilang kesibukan karena habis sesibuk apapun aktivitas anda pada akhirnya kita akan selesai mata terpejam kemudian tertidur dan yang kita bawa dalam tidur kita adalah kenangan dan legasi-legasi yang kita hasilkan selama kita beraktifitas tadi anda sekarang masih sibuk masih beraktifitas pada akhirnya akan selesai dan puncak selesainya kembali kepada Allah SWT jadi siapkan rencana yang baik nyatakan hasilnya dengan jelas jangan sampai ada waktu yang terbuang dan sia-sia ingat sesibuk apapun pasti akan ada di purnanya maghrib dan pada puncaknya kembali kepada Allah kalau sudah kembali kasrahnya hilang menjadi sukun makanya mayit jadi mayit sukun itu artinya dari kata sakit artinya tenang dan pulanglah dengan tenang dengan ya ayat ya ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainna hey jiwa-jiwa yang tenang jangan sampai pulang dalam keadaan tidak tenang karena terkait dengan isu integritas itu ada maknanya pak indahnya itu seperti itu saya ke Garut ada sahabat kami yang sudah sepuh sahabat senior tangannya kena Parkinson pak ya pak Fulan namanya tapi kalau ngaji itu semangat sampai jemput saya masih bisa bawa mobil pak sampai ke Garut kakeknya orang baik sejak beliau kecil itu punya area villa di Cipanas jadi airnya langsung dari Cipanas punya kolam ikan disitu itu ditanami lahan-lahannya sampai punya tetangga pun ditanami juga anaknya cucunya tanya kenapa ditanami yang penting bermanfaat untuk semua orang kalau saya datang sekarang itu tumbuhnya luar biasa ada alpukat ada kemudian kelapa muda kolamnya ada airnya panas yang di sungainya itu itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian dan ada pohon sukun yang tadi saya ingat itu alpukatnya sebesar cengkil kelapa yang kalau sudah habis tumbuh lagi gak kenal musim habis tumbuh lagi habis tumbuh lagi dengan keikhlasan tadi tapi yang menarik bagi saya bukan itu yang ingin saya cerita tentang filosofinya tentang sukun kalau saya datang ke situ itu selalu disuguhi buahnya sudah dimasak istinya di dapur suaminya bawa sudah disuguhi hadirkan ke saya dalam keadaan yang luar biasa enak masih panas-panas enak untuk dimakan suasanya dingin Ustadz ini sukun saya bilang Pak ini bukan sukun ini fathah kalau sukun dia masih di atas kalau jatuh ke bawah dia keserah kalau Anda potong-potong dan terbuka ini fathah namanya kalau kita makan sama-sama ini doma saya kira dia hanya akan berhenti dalam candaan di situ tiba-tiba dia balik ke istrinya dibawa lagi itu dia bilang ke istrinya mah kata Pak Ustadz ini bukan sukun apa-apa ini fathah saya tidak ingin ceramah saya punya kesimpulan demikian yang saya sampaikan A larinya ke B ya jadi mudah-mudahan dengan pertemuan kita di hari Jumat ini hari baik berkumpul untuk kita berasosiasi dan saling mengisi satu dengan yang lainnya semoga Allah membimbing kita untuk menjaga mentalitas kita dalam keadaan yang baik kami butuh Anda Bapak Ibu sekalian sebagai garda yang terdepan saya tidak mau katakan yang terakhir karena semua putusan-putusan Anda itu akan sangat menentukan nilai-nilai berkehidupan di bangsa dan negara yang sudah diperjuangkan dengan orang-orang hebat dengan keringat darah dan air mata itu puncaknya ada pada keputusan Bapak Ibu sekalian dalam hasil keapapun Anda di tipikor di agama ataupun di umum pada akhirnya semua keputusan itu akan sangat menentukan bertakwalah kepada Allah karena pekerjaan ini akan Anda tinggalkan tapi Anda akan mendatangi hisab yang pasti akan dilalui di hadapan Tuhan yang telah mewakilkan Anda dan menyebut Anda sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan itu tidak mudah dan terakhir Anda disumpah dengan Al-Quran yaitu sumpah yang paling berat yang mengandung semua ayat-ayat tadi yang kita bahas jadi bukan hanya diminta untuk dipraktikan tapi Anda mempertaruhkan Al-Quran di atas kepala Anda untuk bisa mengamalkan apa yang telah Allah amanahkan jadi yang mengamanahkan profesi itu pemerintah itu hanya formalnya pada akhirnya Tuhan dengan firmannya yang menitipkan semua nilai keadilan dan kebaikan itu terjaga dalam diri kita karena itu apa yang telah tadi kita bahas mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan jalan terbaiknya kita berdoa yang mudah-mudahan dengan doa itu menguatkan hati kita untuk bisa semangat menjalankan apa yang kita setidaknya pelajari bersama pada kesempatan sore hari ini mari kita berdoa mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diberikan kekuatan yang baik Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'un adi watubba alayna innaka anta tawam rahim Allahumma nasalli wa nasallimu ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sinna muhammadin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in rabbana inna nas'aluka khairan mas'alaka rasulukul mustafa nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam ya Allah kami bermohon segenap kebaikan yang pernah dipermohonkan oleh Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min kulli masta'adha bika anhu rasulukal mustafa nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dan kami berlindung kepada mu dari semua keburukan yang pernah diperlindungkan kepada mu oleh Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam ya Allah jika ada diantara hambamu yang membawa dosa di ruangan ini maka jangan biarkan yang meninggalkan tempat pelatihan ini kecuali engkau telah gugurkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya jika ada yang merasakan kegelisahan dalam tempat pelatihan ini jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala maridhan illa syafaita jika ada yang sakit diantara kami mohon sembuhkan ya Allah wala ansiran illa yasar jika ada yang tengah mengalami kesulitan seberat apapun dengan keikhlasan dia mendekat kepada mu maka mohon ya Allah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya Allahumma ya arhamu rahimin unsurna ya Allah min kulli ma tarbahu unsurna min kulli ma la tarbahu ya arhamu rahimin ya Allah mohon berikan bimbingan perlindungan dan pertolongan kepada kami ya Allah untuk menunaikan tugas kami seperti apa yang telah engkau tunjukkan dan engkau ridai dan beri kami kekuatan dan perlindungan untuk meninggalkan dan menghindari segala apa yang engkau larang ya arhamu rahimin ya Allah tempatkan kami di tempat terbaik yang engkau kehendaki dan mohon bimbing kami untuk menempati tempat terbaik itu dengan cara yang engkau kehendaki dan berikan kami solusi ya Allah dengan cara terbaik yang engkau kehendaki ya Allah mohon jaga kami jaga keluarga kami jangan biarkan ada berbagai yang haram yang masuk pada keluarga kami yang menjadikan kami sulit berjumpa dan sulit dalam suasana hisab menghadapmu Allahumma ahfad ya Allah hadil mahkamah hifadhan kamilan mubarakat ya Allah mohon berikan penjagaan sempurna kepada badan peradilan kami ya Allah jaga para hakim kuatkan integritas mereka ya arhamu rahimin ya Allah berikan kekuatan paripurna kepada mereka ya rabbal alamin dan bimbing mereka dalam kebaikan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang engkau amarahkan Allahumma khifif hisabahum yaum al-qiamati ya rabbal alamin ya Allah ringankan hisab kami di hari kiamat dan jadikan semua aktivitas kehidupan kami memiliki nilai-nilai ibadah yang kami banggakan saat kami kembali pulang kepadamu ya Allah jika ada orang-orang teladan orang baik diantara kami hakim-hakim senior yang telah purna yang menanamkan nilai-nilai kemuliaan berkahi kehidupan mereka ya Allah muliakan keluarga mereka tanamkan kemuliaan jika mereka telah meninggal dalam kubur mereka terangi kubur mereka dan berikan rahmat kasih sayangmu terdalam kepada generasi yang mereka tinggalkan ya Allah jika sekarang diantara mereka masih hidup sehatkan mereka kuatkan mereka untuk selalu memberikan bimbingan inspirasi-inspirasi kebaikan kepada kami ya Allah kami mencintai negeri ini Indonesia ya Allah mohon jaga negeri kami jadikan negeri kami negeri yang makmur negeri yang adil negeri yang kau ribai dalam kebaikan jaga para pemimpin kami ya Allah berikan hidayah bimbingan kepada mereka untuk bersikap adil yang meringankan hisam mereka di hari kiamat waqfad ulema'ana waj'alhum lakad din mukhlisina lakad din ya Allah mohon jaga para ulama kami guru-guru kami ustad-ustad kami agar mereka ikhlas dalam berda'wah mencerahkan umat menjauhkan dari perpecahan dan satukan kami dalam kebaikan Rabbana atina fiduh wa fila akhirati hasanat waqqina anta mannal wa sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih wa alihi wa sahbihi ajma'i wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta naskfiruka wa natubu inaih walhamdulillahi rabbil alami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh